Menjelang persiapan paripurna DPRD Kota Jambi dalam menyambut hut Kota Jambi ke-78, pemerintah Kota Jambi dan Tanah Pilih Pusaku Betuah Kota Jambi, sejumlah persiapan terus dilakukan. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Senin 27 Mei 2024, persiapan geladi bersih kegiatan hut Kota Jambi ke-78 dan Tanah Pilih Pusaku Betuah Kota Jambi terus dipersiapkan. Sekuan DPRD Kota Jambi, Novi Arman menyampaikan bahwa nantinya dalam paripurna DPRD Kota Jambi ini, turut mengundang kemendagri dan perwakilan kepala daerah seprovinsi Jambi ini. Nantinya juga turut mengundang mantan wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi yang terdahulu untuk data tampung yang disiapkan oleh DPRD Kota Jambi dalam menyambut paripurna DPRD Kota Jambi, sekitar 2.835 kursi yang disiapkan untuk tamu undangan. Persiapan rapat Sinang Pali untuk pemerintah Kota Jambi yang ke-78 dan hari jadi kita pilih Pusaku Betuah yang ke-720 juta. Dari sarana dan prasarana, Alhamdulillah progresnya sudah 95 persen. Kemudian dari sisi undangan, dari sisi undangan sudah kami sebarkan kepada para tamu undangan itu dalam progres 1 persen. Untuk tamu-tamu yang kami pundang, dari pemerintah pusat yaitu Pak Menteri Dalam Negeri, benar-benar beliau karena pandir, cuma karena beliau kemalangan jadi kita belum tahu kepastiannya. Kemudian ada juga dari kedutaan besar Singapura, bahkan sudah datang sejak kemarin. Kemudian untuk kapala daerah Kabupaten Mata, seprovinsi Jambi. Dan tentunya jajaran pemerintah provinsi, mulai dari Pak Bunur, kemudian pemerintah Porkom Bimda Provinsi.